Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini dengan Pak Yanto di channel petani sukses Bagaimana kabar anda? Semoga saya selalu tak kurang suatu apapun Di video kali ini saya akan membandingkan perbedaan antara pupuk, ultradap dan kandasil D Mana yang lebih baik? Simak video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan videonya jangan lupa subscribe, like, komen dan share Agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi para petani Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi yang pertama jika saya mengupload video-video berikutnya Sebelum kita menyimpulkan bagus mana antara gandasil D dan ultradap Mari kita bongkar apa kandungan yang terdapat dalam masing-masing pupuk tersebut Dan akan kita bongkar juga apa masing-masing fungsi unsur hara terhadap tanaman Kandungan nitrogen yang terdapat dalam ultradap adalah sebesar 12% Sedangkan nitrogen yang terdapat dalam gandasil D sebesar 20% Nitrogen merupakan unsur hara makro dan paling pokok yang dibutuhkan oleh tanaman Fungsi nitrogen disini pada tanaman adalah Merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan Khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun Dan juga untuk pertumbuhan zat hijau daun atau klorofil Klorofil tersebut sangat penting sekali bagi tanaman Karena fungsinya untuk memasak sari-sari makanan atau fotosintesis Bisa disimpulkan disini Kandungan nitrogen yang terdapat dalam gandasil D atau gandasil daun Masih lebih besar dari kandungan nitrogen yang terdapat dalam ultradap Kemudian unsur hara yang kedua adalah pospat Dengan lambang kimia P2O5 Kandungan pospat yang ada dalam ultradap sebesar 60% Sedangkan kandungan pospat atau P2O5 yang terdapat dalam gandasil D atau gandasil daun sebesar 15% Fungsi pospat disini adalah merangsang pertumbuhan akar tanaman Terutama akar tanaman benih dan akar tanaman muda Kemudian pospat juga sebagai bahan pembentukan sejumlah protein tertentu Membantu asimilasi dan pernapasan Serta membantu mempercepat pembungaan dan pemasakan pada biji dan buah Untuk kandungan pospat, ultradap lebih tinggi dari gandasil daun Untuk kandungan kalium atau K2O dalam gandasil daun sebesar 15% Dalam ultradap tidak terdapat kandungan kalium atau K2O Fungsi kalium disini adalah untuk meningkatkan proses fotosintesis Kemudian untuk efisiensi penggunaan air Disini tanaman yang diberikan kalium akan lebih tahan terhadap kekurangan air di musim kemarau Kemudian fungsi kalium selanjutnya adalah untuk membentuk batang yang lebih kuat Jadi disini tanaman yang terpenuhi unsur kaliumnya akan tidak mudah mengalami patah ranting atau batangnya Kemudian fungsi kalium selanjutnya adalah bisa mengaktifkan enzim-enzim yang dibutuhkan oleh tanaman Juga bisa meningkatkan ketahanan atau kekebalan tanaman terhadap serangan berbagai macam penyakit Kemudian kandungan yang lainnya adalah magnesium Dalam gandasil D terdapat 1% magnesium Sedangkan dalam ultradap tidak terdapat magnesium atau 0% Fungsi magnesium disini untuk tanaman adalah sebagai pembentuk zat hijau daun atau klorofil Karbohidrat, lemak, dan senyawa lainnya yang dibutuhkan oleh tanaman Juga berfungsi sebagai transportasi pospat dalam tanaman Atau istilahnya mengikat pospat dan membawanya atau menyalurkan ke dalam tanaman tersebut Jadi kandungan gandasil D bisa kita sembuhkan Disini lebih komplet atau lebih lengkap daripada kandungan yang terdapat dalam ultradap Sedangkan untuk aplikasinya Kalau ultradap bisa dikocor dan disemprotkan atau dispray Kalau gandasil D hanya bisa dengan menggunakan spray atau semprot Untuk aplikasi spray atau semprot ultradap menggunakan besis 2-4 sendok makan per tangki 16 liter Atau 0,5-1 kg per 200 liter air Aplikasi dimulai umur 7 hari sampai menjelang pembungaan Aplikasi 3 kali interval 1 minggu Sedangkan untuk gandasil D dosis aplikasinya adalah 2-3 gram per liter air Atau 22-38 gram per tangki air 16 liter Sedangkan untuk pengocoran dosis untuk ultradap adalah 5-50 gram per liter air Kita berikan 200 ml per pohon atau sekitar 1 gelas Jadi untuk 1 liter kita aplikasikan ke dalam sekitar 5 pohon Sedangkan gandasil D hanya bisa digunakan melalui spray atau semprot Untuk harganya ultradap kemasan 1 kg Dengan harga Rp 35.000 Ultradap hanya tersedia dalam kemasan 1 kg Sedangkan gandasil D tersedia dalam kemasan 100 gram 250 gram dan 500 gram Harga per 500 gram atau setengah kilogram Itu adalah Rp 40.000 Jadi bisa kita simpulkan disini bahwa Kandungan gandasil D lebih komplit dan harganya pun lebih mahal Demikian video dari saya Tentang perbandingan antara ultradap dan gandasil D Semoga bermanfaat Tetap semangat dalam bertani Jaga kesehatan selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!